Halo semuanya, hari ini saya akan membuat sarapan pagi yaitu nasi goreng yang sangat enak karena sekarang di Pontianak sedang musim penghujan dan cuacanya cukup dingin jadi cocok deh kita sarapan nasi goreng yang hangat-hangat untuk bumbu-bumbunya disini sudah ada cabai rawit yang sudah saya haluskan bersama bawang putih dan bawang merah kemudian kita tambahkan juga dengan bawang merahnya kita iris-iris, bawang putih juga kita iris-iris cabai keriting, kemudian ayam goreng yang saya sudah potong kecil-kecil ya teman-teman selanjutnya ikan teri halus dan supaya nasi goreng kita sehat kita tambahkan sayur toge ya teman-teman dan disini kita juga menambahkan nanti kecap manis dan lada bubuknya semua bumbu-bumbu ini nanti akan kita tumis ya teman-teman dan ini nasinya selanjutnya kita panaskan wajan atau kuali kita, kita tambahkan minyak goreng secukupnya yang pertama kali kita goreng yaitu ikan teri tujuannya supaya ikan teri ini benar-benar masak garing ya ketika nanti nasi goreng kita masak dia akan kriuk-kriuk dan enak teman-teman kita goreng sampai garing setelah ikan terinya digoreng garing kita tumis bawang putih dan bawang merahnya ya kita aduk-aduk kita tumis sampai layu dan harum kita aduk terus setelah itu kita masukkan cabai keritingnya nah kita tumis lagi ya kita tumis dan kita aduk-aduk hingga cabai keritingnya juga layu teman-teman saya sengaja membuat nasi goreng ini dengan banyak bumbu ya supaya nasi gorengnya terasa enak yang terakhir kita masukkan bumbu halusnya cabai rawit dan bawang putih bawang merah ya saya sudah haluskan sel campur dan ini sengaja ditumbis belakangan karena gampang masaknya ya teman-teman bumbu halus kita aduk-aduk supaya tercampur semua setelah bumbunya masak dan harum selanjutnya kita masukkan ayam gorengnya yang sudah dipotong kecil-kecil untuk ini boleh teman-teman menggunakan sosis atau udang ya sesuaikan dengan selera kita teman-teman selanjutnya setelah bumbunya semua masak dan harum kita masukkan nasi putihnya ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk ya supaya tidak bergumpal kita aduk-aduk terus ya jangan sampai ada yang bergumpal ya teman-teman supaya bumbu-bumbunya meresap ke dalam nasinya kita tambahkan merica bubuknya kita aduk lagi kemudian kita tambahkan kecap manisnya sesuai selera ya teman-teman kalau saya hanya sedikit ya karena memang saya tidak suka manis selanjutnya kita masukkan sayur toge nya kita aduk-aduk lagi supaya semuanya bercampur rata kemudian kita masukkan penyedap rasa ya teman-teman boleh menggunakan apa saja sesuai selera saya menggunakan masako ya teman-teman dan garam sedikit sesuaikan dengan selera kita saja kita aduk-aduk lagi dan ini nasi gorengnya nasi goreng favorit anak-anak saya sangat enak dan ini ya teman-teman sudah tercampur semua dan ini sangat panas ya bisa dilihat jika teman-teman suka manis ya kecapnya boleh ditambahkan dan ini dia nasi goreng kita sudah masak saya akan hidangkan untuk anak-anak saya luar biasa cocok ya teman-teman karena sekarang musim penghujan setiap pagi juga mendung ya jadi cocok deh kita serapan yang hangat-hangat seperti ini silakan deh teman-teman untuk mencoba resep nasi goreng saya ini ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih sudah setia untuk menonton video saya buat di channel saya sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati